selamat menikmati 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 Tetapi pada beberapa kasus, SOCL yang ditefkan itu mengalami seperti tadi itu. Karena ini loh, TR-nya yang ini bermasalah. Bukan karena rusak, kemungkinan karena ya mungkin kualitasnya ya, kebetulan yang ini kualitasnya jelek. Jadi ketika kita tefkan, dia bermasalah. Seperti itu. Jadi dulur-dulur bila mengalami kasus serupa, semoga video ini bermanfaat ya dulur ya. Ilmu yang tidak seberapa ini semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Nah, salam pecinta SOCL ya dulur ya. Ini saya ganti pakai transistor ini yang dapet dari Safari ini. Saya carikan bekas tapi yang bagus ya dulur ya. Nah ini, TP41 ya dulur ya. Tadi saya copotkan dari Safari ini dulur. Saya pasangkan di sini untuk menggantikan transistor ini yang bermasalah tadi ya dulur ya. Oke dulur, kita coba ya dulur ya setelah kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hilang seraknya dulur. Langsung hilang dulur ya seraknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini loh dulur. Kasusnya ini. Ini kalau belum ngerti ya. Mumat si Ray. Alihat musik. Semoga bermanfaat dulur ya. Jangan lupa bagikan jempolnya sebanyak-banyaknya dan subscribe-nya dulur ya. Subscribe-subscribe ya dulur. Aduh, sulh. Kita kencangkan lagi dulur. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke dulur, sekian dulu tips tutorial kasus SOCL serak tadi ya dulur. Semoga video ini bermanfaat menginspirasi, mengedukasi dulur-dulur soundman Indonesia. Tetap semangat, terus belajar, terus berkarya. Salam audio, salam deso, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pena, sing, maido, maado, cuun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati